Kucing palas atau yang bernama latin Otocollobus manul adalah kucing liar kecil yang dinamai menurut naturalis Jerman Peter Simon palas yang pertama kali mendeskripsikan spesies ini pada tahun 1776. Kucing palas kira-kira seukuran kucing domestik dengan panjang tubuh 46-65 cm dan ekor 21-31 cm. Beratnya 2,5-4,5 kg. Kombinasi dari strukturnya yang kaku dan bulunya yang panjang dan padat membuatnya terlihat kaku dan mengemaskan. Bulunya berwarna kampunengan dengan garis-garis vertikal gelap di badan dan kaki depannya dan ada cincin hitam cerah di bagian ekor dan bintik hitam di dahi. Pipinya berwarna putih dengan garis tipis di sudut mata. Dagu dan tenggorokannya juga berwarna putih, menyatu dengan kaos kaki ke abu-abuan di bagian bawah. Pinggiran putih dan hitam konsentris di sekitar mata menonjolkan bentuk bulatnya. Kakinya relatif lebih pendek dari kucing lain, telinganya sangat rendah dan lebar. Dan kukunya sangat pendek, wajahnya lebih pendek dibandingkan dengan kucing lain, membuatnya tampak datar. Rahang yang lebih pendek memiliki lebih sedikit gigi daripada kucing biasanya. Dan sepasang gigi seri atas pertama hilang. Kucing pala sering menyendiri, baik jantan maupun betina, mereka menciptakan aroma untuk menandai wilayah mereka. Mereka menghabiskan hari di gua, celah sarang lembut, dan muncul di malam hari untuk memulai perburuan. Mereka bukan pelari cepat, mereka berburu dengan menyergap atau menguntit mangsanya. Mereka memakan sebagian besar spesies mangsa di Unmali. Aktif seperti garbil, hikas, tikus, dan ayam hutan cukar, dan kadang-kadang menangkap marmut muda. Musim kawin relatif singkat, karena iklim ekstrim di wilayah asal kucing ini. Kucing palas melahirkan sekitar 2-6 ekor anak setelah masa kehandilan 66-75 hari. Biasanya pada bulan April sampai Mei. Kucing palas muda dilahirkan di hilang terlindung yang ditutupi tumbuhan dan bulu kering. Anak kucing palas memiliki berat sekitar 90 gram atau 3,2 ons. Anak kucing palas memiliki bulu tebal yang digantikan oleh bulu dewasa setelah sekitar 2 bulan. Mereka dapat mulai berburu pada usia 4 bulan dan mencapai ukuran dewasa pada usia 6 bulan. Kucing palas dilaporkan hidup hingga 11 tahun di penangkaran. Penyebaran dan habitatnya seringkali terlihat di padang rumput setiap Asia Tengah, wilayah Mongolia, Tiongkok, dan Dataran Tinggi Tibet, di mana rekor elevasi mencapai 5.050 meter. Mereka secara luas terbesar di daerah dataran tinggi dan melakukan intermountain serta padang rumput pegunungan Kyrgyzstan dan Kazakhstan. Di Rusia, mereka kadang-kadang ditemukan di wilayah Transkaukasia dan Transbaikal, di perbatasan dengan Kazakhstan, Timur Laut, dan di perbatasan Mongolia dan Cina di Republik Altai, Tifa, Buryatia, dan Republik Cita. Palas telah lama diburu untuk mendapatkan bulu dalam jumlah yang relatif besar. Perdagangan internasional bulu kucing palas sebagai yang besar telah berhenti sejak akhir 1980-an. Ada sekitar seribu pemburu kucing palas di Mongolia, dengan perkiraan pandan rata-rata 2 ekor kucing per tahun. Mereka juga ditembak karena disalahartikan sebagai marmut yang biasa diburu. Dan secara tidak sengaja terjebak dalam perangkap serigala dan rubah, serta perangkap untuk marmut dan kelinci. Lemak dan organ mereka digunakan sebagai obat di Mongolia dan Rusia, dan dibunuh oleh anjing peliharaan. Mongolia tidak mengekspor, tetapi ekspor kulit telah meningkat sejak tahun 2000. Dan pada tahun 2007, dilaporkan ada 143 ekspor. Otokolobus manul atau kucing palas ini terdaftar dalam CITES Appendix 2. Perburuan valid ini dilarang di semua negara kecuali kisaran Mongolia, di mana ia tidak memiliki perlindungan hukum meskipun diklarifikasikan sebagai hampir terancam di dalam negeri. Sejak 2009, valid secara hukum dilindungi di Afganistan, melarang semua perburuan dan perdagangan di bagian-bagian di dalam negeri. Sekian dari pembahasan mengenai kucing lucu ini, saya berterima kasih untuk kalian yang menonton pembahasan channel ini. Dari awal sampai akhir, saya meminta maaf atas kekurangan dari setiap pembahasan di channel ini. Jika kalian tahu lebih banyak tentang fakta kucing ini, kalian boleh kasih tahu saya di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan channel ini, kalian boleh like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.